Moraknya oknum-oknum berkedok LSM dan Ormas yang kerap bergerilia ke desa-desa sudah menjadi rahasia umum dan kerap meresahkan. Minimnya efek jira membuat tindak pidana ini tak ada habisnya. Tak jarang mereka bersekongkol dengan aparatur sipil negara mengusik kerja perangkat desa demi mendapatkan uang. Dua oknum ASN Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, yaitu Himawan Santosa dan Henry Widio Harjoko, keduanya merupakan ASN Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, dan dua warga sipil Firman Sah selaku Ormas dan Suparmin selaku Pogja. Dalam nota pembelaan yang dibacakan, keempat terdakwa memohonkan fonis hukuman yang ringan dari Majelis Sakim atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa pada sidang sebelumnya yang dianggap terlalu memberatkan, yaitu lima tahun kurungan penjara. Dari penuturan kuasa hukum, salah satu terdakwa dikatakan bahwa dalam fakta persidangan terlihat barang bukti yang dihadirkan berbeda dengan keterangan saksi, serta adanya fakta bahwa kliennya tidak ikut serta ditangkap saat dilaksanakannya operasi tangkap tangan oleh Polda Lampung. Melihat fakta-fakta yang ada, maka dari itu kuasa hukum meminta Majelis Sakim untuk dapat berlaku adil dengan memberikan putusan hukum yang ringan kepada kliennya. Dalam sidang sebelumnya, keempat terdakwa dituntut hukuman pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah dengan subsidir denda yaitu hukuman pidana penjara selama tiga bulan. Mereka dakwa telah melakukan pemerasan terhadap seorang kepala desa di Kabupaten Lampuk Tibur yang memanfaatkan laporan terkait penggunaan anggaran dana desa oleh kades tersebut yang diduga bermasalah. Keempat terdakwa ini akan kembali menjalani sidang lanjut saja pada Senin pekan depan dengan agenda sidang, yakni pembacaan jawaban dari Jaksa atas nota pemilaan yang telah dibacakan kali ini. Leo Dampiari melaporkan.